Dacemate Monster Hunter udah bisa kalian pesen di Kayamba Monster Stuff. Banyak bagian desain yang keren-keren. Kalian juga bisa pesen custom desain Dacemate kalian sendiri. Langsung aja cek link di kolom deskripsi. Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup. Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia. Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam. Mengalami perubahan dari pilihan makanan, tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini. Cerita Monster kali ini Membahas monster yang ditandai dengan serangannya yang dahsyat dan tanduk kembarnya yang sangat megah. Mencabut pepohonan dan mencakar tanah saat dia sedang berlari. Bambaro Bambaro Nama Jepangnya adalah Bafubaro Bambaro memiliki julukan sebagai Moggyu Ryu Yang berarti Verocious Bull Wyvern Atau Wyvern Banteng Ganas Bambaro Adalah Brut Wyvern yang besar dan bertubuh kekar Sebagian besar tubuhnya ditutupi oleh bulu putih tebal dengan bagian kepala, kaki dan lengannya yang ditutupi oleh sisik berwarna abu-abu Tanduknya yang besar dan berwarna merah muda merupakan ciri khas dari monster ini Dimana tanduk tebal berwarna merah muda ini berakhir dengan tanduk yang lebar seperti rusa Dalam kondisi marah, tonjolan kecil seperti tanduk di moncongnya akan mulai terlipat ke arah luar Bambaro termasuk dalam Order Saurisia Suborder Theropoda Infraorder Unknown Superfamily Plate Horn Wyvern Dari family Bambaro Sampai hari ini Bambaro tercatat hidup di beberapa jenis habitat Yaitu Ancient Forest Wildfire Waste Coral Highland Rotten Vale Elder's Recess Horfrost Ridge Dan Guiding Lens Monster yang menyerupai rusa raksasa ini memiliki ukuran tubuh yang besar dan tinggi Yaitu dengan panjang tubuh mencapai 2404,84 cm Tinggi badan mencapai 737,154 cm Dan dengan ukuran jangkauan kakinya mencapai 158 cm Bambaro adalah monster yang pertama kali muncul di Monster Hunter World Iceborne Dan hanya muncul di Monster Hunter Now setelahnya Bambaro adalah jenis Brut Wyvern berbulu besar yang berkerabat dekat dengan Kastodon Dan Gastodon Terlepas dari penampilannya Bambaro juga terlihat berkeliaran di berbagai lingkungan di area dunia baru Mengapa dia berkeliaran di begitu banyak lingkungan yang berbeda tidak pernah diketahui Meskipun sifatnya yang agresif bisa menjadi alasan mengapa dia perlu pergi ke banyak tempat Lalu meskipun Bambaro adalah jenis Monster Herbivora Ternyata nenek moyangnya adalah jenis Carnivora Anggota tubuh bagian depan menunjukkan asal-usul dari leluhur Bambaro Dimana nenek moyangnya memiliki kaki dengan struktur yang mirip seperti dinosaurus Carnivora Yang pernah menghuni di dunia kita Meskipun Bambaro sekarang menjadi jenis Herbivora Dia masih memiliki beberapa ciri dari kehidupan masa lalunya yang cukup kentara Meskipun jenis pemakan tumbuhan Bambaro tidak dapat dengan mudah mencerna bahan tumbuhan secara langsung Jadi dia harus terpaksa minum dari sumber air panas di Horfrost Ridge Dimana sumber air panas tersebut akan mengandung mikroorganisme Yang membantunya untuk memproses makanan di dalam tubuhnya Bambaro adalah jenis Monster yang besar dan berat Bahkan menurut standar Brut Wyvern pada umumnya Dia membutuhkan adaptasi khusus untuk membantu menyimbangkan tubuhnya sendiri Bambaro akan menggunakan tanduk raksasa dan ekor berbulunya untuk menyimbangkan bagian tubuh secara merata Sehingga dia dapat berjalan dengan baik tanpa terbebani oleh berat dari tubuhnya sendiri Jenis Bambaro jantan dan betina tampak identik satu sama lainnya Sehingga akan sangat sulit untuk membedakan kedua jenis tersebut Bambaro jantan terutama menggunakan tanduk sebagai pajangan untuk menarik perhatian dari jenis betina Tetapi mereka juga akan menggunakannya untuk melawan dan menakut-nakuti berjantan saingannya Selain menggunakan tanduk raksasa untuk melawan sesama jenisnya Bambaro akan menggunakannya untuk menggali tanaman yang terkubur di bawah salju atau tanah Saat terancam oleh Predator Bambaro akan menggunakan tanduknya ini untuk menyerang para penyerangnya Saat dia mulai menyerang ke depan Dia akan mengambil benda apapun Yang mana batu besar, pohon, atau benda-benda lainnya Yang akan menghalangi jalannya dengan tanduknya Lalu kemudian dia akan menggunakannya sebagai senjata untuk melawan para penyerang Bergantung pada lokasinya Bambaro dapat mengambil berbagai macam jenis benda di tanduknya saat menyerang Terkadang menyerang saja pun tidak cukup Bambaro akan menggunakan seluruh tubuhnya sebagai senjata untuk melawan Predator Termasuk para hunter Tetapi monster yang lebih kuat biasanya dapat dengan mudah mengatasi pertahanan dari Bambaro Selain itu untuk menakut-nakuti Predator yang berpotensi menyerangnya Bambaro biasanya dikenal akan menaikkan duri di bagian punggungnya Serta penutup hidungnya agar terlihat lebih besar dan lebih menakutkan Terkadang dia juga akan menggunakan bagian hidung Untuk membantunya menahan benda yang tidak rata di tanduknya pada saat menyerang Sampai hari ini Bambaro tidak memiliki varian dan subspecies Namun ternyata dia masih tercatat berada dalam garis keturunan yang sama Dengan Duramboros Gastodon Dan Kestodon Fakta unik Bambaro dapat menjelajahi lingkungan utama manapun Dalam permainan monster hunter world iceborne Sehingga ini akan menjadikannya penyerbu yang sangat terkenal Atau jenis invader Bergantung pada lingkungannya atau area di lingkungan guiding lens Muatan yang dapat ditanduk oleh penggalian Bambaro dapat memperoleh efek yang berbeda-beda Di medan ancient forest dan wildfire waste Tidak memiliki berbagai jenis elemen Tetapi masih memiliki pohon atau batu gurun dalam muatan tanduk Bambaro Medan coral highland atau beberapa bagian perairan di sebagian besar lingkungan Dapat memberikan damage air dan water blight Di medan rotten veil dapat memberikan efek status effluvium Lalu bagian medan cair dari elders recess dapat memberikan damage api dan fire blight Sedangkan di medan horcfrost ridge dapat memberikan damage ash dan ice blight Terakhir Bambaro terpilih sebagai peringkat ke 156 dalam pilihan para hunter untuk top monster selama ulang tahun ke 20 monster hunter Nah gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton Terima kasih udah nonton